Masa alhamdulillah, padahal-adhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak Allah subhanahu wa ta'ala, sama biar-baru yang menarakan. Campakamulia, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Chandra Dwi Kusumah, resmi melantik tamami SIP, dari Kasitrantip sekaligus dan pengukuhan, sebagai penjabat sementara, atau yang disingkat, PJS, Kepala Desa Campakamulia, Kecamatan Campakamulia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, acara tersebut digelar pada hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2023. Dalam prosesinya berjalan dengan hikmat, aman, dan nyaman, sesuai yang diharapkan oleh para semua pihak, selain itu dihadiri semua tamu undangan, dari Mapolsek, Koramil Kecamatan Campakamulia, Kabupaten Cianjur, selain aparat desa, juga para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga desanya, mereka menyambutnya dengan sangat antusias, karena di dalam prosesi pelantikan, dan pengambilan sumpah, sebagai pejabat sementara, atau yang disingkat PJS, Kepala Desa Campakamulia, karena ini untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, soalnya Kepala Desa sebelumnya telah mengundurkan diri dari jabatannya, maka dari itu pihak kecamatan mengajukan kepada Bupati. Untuk menerbitkan surat pemberhentian, Ega Kelana dari jabatannya sebagai Kepala Desa Campakamulia, akhirnya Bupati merekomendasikan pengajuan tersebut. Di samping itu, Ketua ARWT, Rukmana sekaligus tokoh masyarakat, menyampaikan kepada beberapa awak media, kami atas nama warga masyarakat Desa Campakamulia, mengucapkan terima kasih, kepada semua pihak, baik dari kecamatan, dan aparat keamanan, yang mana mereka sudah berkorban, di berbagai hal, maka dari itu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih, atas dilantiknya PJS atau Kepala Desa Campakamulia, mudah-mudahan, Desa Campakamulia ini ada pencerahan, dan lancar dalam menjalankan tugasnya, karena dia sebagai pemimpin di desa kami, karena Desa Campakamulia kebelakang banyak kendala, dengan terbentuknya pemimpin baru, mudah-mudahan semua bisa diperbaharui, agar desa kami lebih maju dari sebelumnya, tegasnya. Hal senada juga diucapkan oleh Tamami SIP, saat diminta tanggapan oleh beberapa awak media, Tamami SIP, yang sebagai PJS atau Kepala Desa. Beliau juga memaparkan, ia juga mengucapkan berterima kasih kepada semua pihak, yang sudah mendukung dan mempercayakan tugas ini kepada saya, dan saya pun akan menjaga tugas ini sebagai dengan baik, karena tugas ini adalah amanah, dan semoga masyarakat desa Campakamulia ini, bisa mendukung segala kegiatan yang positif, karena tugas yang yang kami embang sekarang ini, tutup Tamami SIP saat diwawancarai oleh beberapa awak media. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, comment, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, K. Suparman, mengabarkan, Masa bulan ini, seperti yang mudah-mudahan, Allah SWT, pakai kata Allah SWT, sebagian, warga masyarakat, manusia, bertibaku, ingin membangun, apakah manusia, dibantu lagi, berikut, dan beribat, apapun, kita akan mengharapkan, kepada warga masyarakat, warga tetap solid, dan kelihatan, dan nyaman, menjalankan, kepada teman-teman yang, yang sudah mulai, ke depan terbelakang ini, agak cukup lemah, nanti ke depannya lebih maju, dan lebih sukses. Terima kasih, atas penjelasannya, mudah-mudahan, Pak Kades, menjalankan tugasnya, bisa amanah, untuk sampah kamu ya. Terima kasih.